Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yang sudah saya berikan sebelumnya yaitu terkait dengan multiplexing dan juga nanti langsung saya lanjutkan dengan spread spectrum Jadi ada dua materi, oke yang pertama tentang multiplexing Oke, sebentar Multiplexing Terlihat spread-nya atau pdf-nya Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang multiplexing Jadi ini slide yang saya berikan kemarin itu cenderung bahasanya agak susah Kemudian banyak hal yang related to produk tertentu atau hal-hal yang sudah digunakan di praktek secara langsung Nah, ini nanti saya jelaskan tentang dasar-dasar multiplexing-nya saja Kemudian untuk hal-hal detailnya nanti bisa dibaca sendiri Oke, kita sudah tahu istilah multiplexer dan demultiplexer sebelumnya di sistem digital Nah, sebenarnya konsep multiplexing itu ya seperti itu, tidak berbeda Jadi ini adalah diagram block dari multiplexing Jadi di sini ada dua bagian, yang pertama adalah yang di sisi, anggap saja di sini adalah sisi transmitter Kemudian dari sini adalah sisi receiver Atau, kita tidak usah gunakan istilah ini dulu saja, biar tidak bingung Oke, di sini kita punya n input dan kita punya n output Jadi n ini bisa berapa saja ya Bisa, ya macam-macam Bilangan integer yang jelas Ada input, ada output Ada beberapa bit Contohnya misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bit Nah, kalau kita ingin mengirimkan 9 bit Tapi kita hanya punya satu link atau satu koneksi Dari satu titik ke titik lain Nah, caranya seperti apa? Caranya dengan teknik multiplexing ini Berarti di sini ada multiplexernya Multiplexer Kemudian di sini ada demultiplexer Nah, seperti di sistem digital Kalau kita pelajari multiplexer itu Adalah dari maksimal Apa ya? Dari maksimal 2 pangkat N Dengan sinyal kontrolnya adalah N Nah, di sini menjadi 1 Nah, ini adalah sinyal kontrolnya Nah, tapi di sini tidak diperlihatkan sinyal kontrolnya seperti apa Nah, cukup nanti yang jelas di situ ada sinyal kontrolnya Nah, sinyal kontrolnya ini biasanya langsung berkaitan dengan kontrol secara keseluruhan Oke, contohnya kalau di sini ada 9 bit Berarti minimum ada berapa sinyal kontrol di situ 4 Oke, kalau 3 itu kan maksimal 8 Oke, nah kemudian di sini hanya ada 1 link Jadi yang menghubungkan di sini hanya ada 1 link Atau 1 jalur Nah, terus kemudian ada N channel N channel itu apa? N channel ini ya masing-masing channel Nanti masing-masing inputnya Tapi hanya ada 1 link 1 jalur data Nah, nanti channelnya ini berkaitan dengan Ada yang FDM, ada yang TDM FDM itu Frequency Division Multiplexing Dan TDM itu Time Division Multiplexing Oke, kita jangan ke situ dulu Kita tahu konsep dasarnya dulu Oke, di sini berarti misalkan saya ingin mengirimkan semuanya Semuanya Atau dari bit 1 sampai 9 ini menjadi output di sini Berarti di sini kita gunakan secara bergantian Berarti 1 dulu diselek Dikirim yang 1 dulu ini masuk ke sini Kemudian yang 2, kemudian yang 3, kemudian ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 Nah, semuanya bisa bergantian masuk ke sini Nah, intinya dengan bahasa sederhana Multiplexing itu hanya apa ya istilahnya Teknik bergantian Nah, baik bergantian itu secara time atau secara frekuensi Kalau frekuensi nanti itu tidak bergantian Tapi dibagi frekuensinya Oke Nah, kemudian Data masuk ke demultiplexer Nah, ini nanti dipisah lagi di sini Dipisah menjadi 9 bit Lagi sesuai dengan bit masing-masing bitnya ini Itu adalah multiplexing Oke, saya jelaskan 2 saja di sini Yang pertama adalah Frekuensi Division Multiplexing Atau kita kenal dengan istilah FDM ini Frekuensi Division Multiplexing Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda Dengan multiplexing yang kita pelajari sebelumnya Di sistem digital Karena di sini basicnya itu frekuensi Dan biasanya ini digunakan di data yang analog Jadi bukan data digital Nah, perlu dipahami juga bahwa Multiplexer itu tidak hanya ada di level digital Tapi di level analog juga ada Maksudnya datanya bersifat analog juga bisa Nah, kemudian penggunaan frekuensi Division Multiplexing di sini Penggunaan bandwidth berlebih pada Membedakan bandwidth pada channel Oke Intinya bandwidth yang dibutuhkan itu Cukup besar di sini Cukup besar Karena kita harus membagi linknya itu Link atau jalur dari multiplexer ke demultiplexer itu Menjadi beberapa frekuensi Nah, tergantung inputnya berapa Nanti ada beberapa channel Frekuensi Nah, itu sangat Sangat Membutuhkan bandwidth yang besar Kemudian Setiap sinyal Dimodulasi dengan frekuensi karir yang berbeda Dimodulasi Dengan frekuensi karir yang berbeda Oke, paham istilah frekuensi karir enggak? Sebelum jauh saya jelaskan Oke, gini saya jelaskan Contohnya paling sederhana Kita ke radio Jadi di radio FM Nah, itu kan yang kita dengar Informasi itu berupa apa? Di radio Berupa gambar Atau berupa Berupa suara Oke Sinyal suara Itu biasanya maksimal berapa Hertz Ada yang tahu sinyal 20K Oke, kita ambil ekstrimnya ya Kita ambil ekstrimnya Bahwa sinyal suara yang bisa didengar manusia Itu adalah 20 Kilohertz Berarti Frekuensi informasinya Atau bandwidth dari frekuensi informasi Itu hanya 20 Kilohertz Tapi kalau kita lihat Di radio itu Di channel Itu apakah cuma 20 Kilohertz Di radio FM Enggak kan disitu Disitu karena Dimodulasi dengan frekuensi karir Jadi Sinyal suara tersebut Sinyal suara dari radio tersebut Itu dimodulasi dengan frekuensi karir Nah Channel yang tertera di radio Frekuensinya tersebut Itu adalah frekuensi karir ini Jadi kalau operasinya Sinyal suara dikalikan dengan Sinyal karirnya ini Nah itu yang ditransmisikan Nah itu berbeda frekuensi Itu bisa dikirimkan pada saat yang bersamaan Nah itu kita sebut sebagai Frekuensi division multiplexing Kemudian frekuensi sinyal Dipisah Sehingga tidak terjadi overlap Nah jadi masing-masing Channel Masing-masing channel Atau masing-masing data Disini tadi 1, 2, 3, sampai 9 Itu memiliki frekuensi yang Berbeda-beda Untuk Frekuensi division multiplexing Nah ini contohnya Broadcast radio Oke selanjutnya Nah ini Diagramnya Kalau kita ingin Tahu diagramnya Lebih detail Nah ini Disini ada Time sama frekuensi Jadi Timenya itu Di masing-masing channel Jadi untuk 1, 2, 3, sampai 9 Tadi ya contohnya ya Itu selalu Apa ya Masing-masing channelnya Itu frekuensinya selalu sama Tapi dia Dalam satu link itu Ada banyak channel Nah kalau frekuensi Sinyal informasi Dengan beda frekuensi Itu bisa dikirimkan Secara bersamaan Tinggal ditambahkan Gitu saja Karena frekuensi Berbeda Nanti bisa dipisah Di masing-masing frekuensi Seperti itu ya Kemudian Oke kalau saya gambarkan Saya gambarkan Itunya Seperti ini Jadi M1 M2 M3 Yang disini M1 M2 Sampai Mn Ini adalah Sinyalnya Atau sinyal yang masuk Yang ingin kita Multi Flexing Tadi kita gunakan Sistem multi Flexing Kemudian Disini Ada F1 F2 Sama F Sampai Fn Nah ini adalah Frekuensi karirnya Jadi masing-masing Informasi Itu Ditumpangkan Di frekuensi karir Yang berbeda Beda Kemudian Di prosesnya Semua Sinyalnya Itu di Sigma Berarti Ditambahkan Nah hasilnya Adalah ini Kom Komposit Baseband Modulating Sinyal Jadi yang disini Ini adalah hasilnya Nah ini yang kemudian Ditransmisikan Nah sinyalnya itu Berupa FDM Sinyal Jadi Sinyalnya Semuanya data Di Channel 1 Sampai channel N Itu bisa dikirimkan Secara bersamaan Dengan frekuensi Yang berbeda-beda Nah nanti Nyampeknya Nyampeknya ya Yang diterima Di sisi penerima FDM sinyal ini Nah nanti Dengan menggunakan Teknik Dengan filter Atau dengan Teknik FFT Fast fluid transform Dan lain-lain Itu bisa Dipisah-pisah Frekuensinya Dan di Ambil Informasinya Seperti itu ya Nah ini contohnya Di Kalau disini ya Ini transmitternya Kemudian disini Adalah receivernya Nah kalau disini Kita menggunakan Ini Band pass filter Seperti saya sebutkan tadi Jadi masing-masing Ini tadi Ini kan sinyal FDM sinyalnya Kemudian diterima oleh receiver Nah kemudian Sinyal ini Di masing-masing Kanal informasinya Itu punya base Band pass filter Jadi band pass itu Filter yang hanya Meloloskan Frekuensi tertentu Jadi kalau filter Nanti belajar lebih lanjut Di Apa ya Rangkaian Rangkaian elektronika Kalau tidak salah Itu ada filter Ada low pass filter Ada high pass filter Dan ada band pass filter Low pass filter itu berarti Frekuensi rendah Yang diloloskan Kalau high pass itu Berarti frekuensi tinggi Yang diloloskan Kalau band pass itu Frekuensi tertentu saja Yang diloloskan Tergantung rangkaiannya Nanti ada frekuensi Berapa yang diloloskan Setelah frekuensinya Sudah terpisah Di masing-masing kanal Baru di Demodulator Di demodulator itu Berarti dipisah Antara sinyal M Dengan sinyal F Kalau disini kan ada M1 Dengan F1 Menggabungkannya Menjadi S1F Itu adalah Proses modulator Kalau proses Demodulator Itu berarti Kebalikannya S1 ini Dibagi menjadi M1 dan F1 Seperti itu Oke Kemudian Sampai sini dulu Ada yang ditanyakan Oke Gak ada Saya lanjut Oke Ini Sama saja Prinsipnya Seperti tadi Saya lanjut saja Oke Ini Spesifikasi Teknik saja Yang biasanya digunakan Maksudnya Pada frekuensi Tertentu Berapa Saya lanjut Nah Kemudian disini ada Wavelength Division Multiplexing Ini Pada Prinsipnya Sama Dengan Frekuensi Division Multiplexing Karena Wavelength Wavelength Itu kan panjang Gelombang Panjang Gelombang Itu kan Berkaitan Langsung Dengan Frekuensi Nah Tapi Biasanya Disini Wavelength Division Multiplexing Ini digunakan Untuk Komunikasi Yang menggunakan Optik Jadi Fiber Optik Nah itu Biasanya menggunakan Wavelength Division Multiplexing Jadi Berbeda Apa ya Cahaya yang digunakan Dengan Panjang gelombang Yang berbeda Itu bisa Menampung Informasi Yang berbeda Nah itu Disini Menggunakan Wavelength Division Multiplexing Secara Prinsip Sama Dengan Frekuensi Division Multiplexing Oke Oke Nanti Bisa Dibaca Sendiri Oke Nah Kemudian Kita Masuk Ke Time Division Multiplexing Saya Langsung Ke Time Division Multiplexing Ini Ini Biasanya Time Division Multiplexing Ini Digunakan Pada Data Digital Biasanya Nah Ini Berarti Kalau Kita Gambarkan Diagram Antara Multiplexer Dan D Multiplexer Tadi Mux Kemudian Disini Ada D Mux Disini Ada Anggap Ada 4 Disini Ada 1 Ada 4 Gini Mulai Dari 0 1 2 3 Disini 0 1 2 3 Jadi Ini Input Ini Output Oke Nah Time Division Multiplexing Ini Kita Membagi Waktunya Itu Dalam Slot Slot Jadi Pengirimannya Itu Satu Satu Jadi Pertama Misalkan Disini Kontrol Data Yang Masuk Adalah Data 0 Terlebih Dahulu Kemudian Data Yang Masuk Adalah Data Dari Channel 1 Selanjutnya Data Yang Masuk Adalah Dari Channel 2 Dan Selanjutnya Data Yang Masuk Dari Channel 3 Nah Berarti Secara Waktu Itu Berbeda Beda Oke Atau Misalkan Gini Kita Punya Data Contohnya Misalkan Disini Adalah Datanya Adalah 0 Disini 1 Disini 1 Disini 0 Contohnya Datanya Berarti Kalau Secara Time Division Pada Time 1 Disini T Disini Data Oke Slot Time Slot Time Pertama Slot Time Pertama Atau Slot Time 0 Data Yang Dikirim Adalah Data Yang Pertama Nggak Pajak 0 Ini Data Yang Dikirim Adalah Data 0 Data 0 Yang Dikirim Nah Berarti Disini Datanya Adalah 0 Kemudian Pada Time Slot Berikutnya Time Misalkan Time Slot 1 Maka Datanya Adalah Yang Disini Adalah 1 Kemudian Time Slot 2 Datanya Adalah Yang Ini 1 Juga Time Slot 3 Datanya Adalah Yang 0 Jadi Data Yang Ada Di Input Di Tiap Channel Tiap Jalur Input Itu Dikirimkan Secara Bergantian Nah Itu Kenapa Kita Sebut Sebagai Time Division Jadi Kita Bagi Secara Waktu Ngirimnya Bergantian Nah Ketika Disini Yang Dikirim Adalah Channel 0 Maka Nanti Ketika Diterima Maka Demox Di Kontrol Untuk Di Output Atau Dikeluarkan Di Channel 0 Ketika 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 Channel 1 Yang Jadi Input Nanti Dikeluarkan Di Channel 1 Juga Sehingga Data Dari Semua Channel Itu Bisa Terkirim Ke Semua Channel Output Time Division Multi Flexing Oke Selanjutnya Nah Ini Sistemnya Kalau Tadi Kalau Tadi Sistemnya Adalah Kalau Yang Frekuensi Division Multiplexing Disini Adalah Maksudnya Di Bagian Ini Adalah Penjumlahan Disini Beda Karena Disini Time Division Maka Dia Scan Operation Maksudnya Scan Operation Itu Bagian Ini Dulu Baru Kemudian Bagian Ini Seterusnya Sampai Bagian Ini Maksudnya Satu Satu Itu Adalah Scanning Oke Seperti Nanti Disisi Penerima Juga Scan Operation Maksudnya Scan Operation Itu Diarahkan Kesini Dulu Baru Kemudian Kesini Baru Kemudian Kesini Gantian Satu Satu Itu Adalah Time Division Multi Plexing Kemudian Dasarnya Seperti Itu Ini Nanti Bisa Dibaca Sendiri Ini Contoh Contoh Data Link Kontrol Dalam TDM Misalkan Saya Punya Input 1 Itu Datanya Seperti Ini Sampai Sini Kemudian Input 2 Datanya Sampai Seperti Ini Ketika Dikirimkan Di Jalur Datanya Ini Dikirim Satu Satu Itu Akan Jadi Seperti Ini Ini Bisa Kita Lihat Misalkan F2 F2 F1 Kemudian D2 Mungkin Dari Sini F2 Kemudian F1 Kemudian D2 Ini kan Ya Kemudian F1 Kemudian D2 Lagi Kemudian Loh Kok Gini Ini Kita Lihat Dari Mana Berarti Oh Enggak Ini Enggak Sesuai Tapi Contohnya Seperti Itu Maksudnya Dia Jadi Dikirim Satu Satu F2 F1 D2 F1 F2 Oh Oh Ini Dari Sini F2 F2 F1 D2 F1 D2 F1 D2 D1 Jadi Urut Seperti itu Data yang Tampak Di Link Kontrolnya Linknya Ini Itu Akan Ini Secara Keseluruhan Ini Bergantian Antara Input 1 Dan Input 2 Ini Kita Sebut Sebagai Time Division Multi Flexing Oke Kemudian Nah Ini Lebih ke Teori Teori Saja Mungkin Nanti Bisa Dibaca Sendiri Ya Ini Lebih ke Teori Teori Itunya Apa Teknisnya Konsepnya Menggunakan Konsep Awal Tadi Oke Itu Berkaitan Dengan Multi Flexing Sekarang Sekarang Saya Lanjutkan Dengan Ini Spread Spread Spektrum Atau Yang Dibahasa Indonesia Kan Spektrum Yang Tersebar Atau Disebar Ini Tidak Enak Bahasa Indonesanya Ini Biasa Spread Spread Spektrum Spektrum Bahasa Inggris Oke Kemudian Nah Disini Apa Gini Tujuan Langsung Ketujuannya Tujuan Ada Teknik Spread Spektrum Ini Sebenarnya Untuk Meningkatkan Jadi Ini Untuk Ini Adalah Untuk Meningkatkan Bandwidth Atau Lebar Pita Bandwidth Nah Kenapa Perlu Ditingkatkan Bandwidth Bandwidth Ini Nanti Erat Kaitannya Dengan Noise Kemudian Juga Dengan Jamming Dengan Interferensi Dengan Sinyal Yang Lain Nah Dengan Teknik Spread Spektrum Ini Sebenarnya Untuk Apa Menjamin Bahwa Sinyal Yang Dikirimkan Itu Bisa Sampai Ke Penerima Itu Dengan Baik Intinya Nah Itu Nanti Ini Digunakan Untuk Disini Ada Enggak Nah Ini Saya Jelaskan Untuk Biar Tahan Noise Kemudian Tahan Jamming Tahu Tahu Kan Jamming Jika Apa Ya Sinyalnya Diacak Sinyalnya Diacak Sehingga Kita Tidak Bisa Mendengarkan Atau Kita Tidak Bisa Mendapat Informasi Dari Channel Yang Kita Baca Nah Itu Di Jamming Istilahnya Kemudian Ini Juga Tujanya Agar Tahan Terhadap Interferensi Maksudnya Interferensi Itu Jika Dalam Jarak Yang Berdekatan Ada Komunikasi Yang Lain Itu Biar Tidak Saling Bertabrakan Nah Tujuan Dari Spread Spectrum Adalah Seperti Itu Yang Utama Nah Tekniknya Seperti Apa Tekniknya Macem-macem Ada Frequency Hopping Spread Spectrum Ada Yang Digital Sequence Spectrum Nah Nanti Saya Jelaskan Dua Itu Saja Biar Tahu Gambaran Dasarnya Selebihnya Teknik-teknik Yang lain Bisa Dibaca Sendiri Oke Kemudian Nah Ini Konsep Spread Spectrum Itu Memberi Masukan Kedalam Channel Encoder Membatasi Bandwidth Sinyal Analog Di Sekitar Frekuensi Pusat Kemudian Sinyal Termodulasi Menggunakan Digit Sequence Penyebaran Kode Oke Oke Ini Kayaknya Sudah Kalau Dibaca Saya Jelaskan Kesini Langsung Aja Oke Ini Adalah Diagram Umum Dari Sistem Spread Spectrum Jadi Disini Ada Input Jadi Input Input Itu Disini Input Data Oke Input Nah Kemudian Disini Ada Channel Encoder Channel Encoder Itu Ya Kita Mau Menggunakan Channel Yang Kemudian Disini Ada Modulator Disini Ada Modulator Nah Kemudian Disini Ada Pseudocode Generator Di bawah Ini Nah Hal Yang Paling Apa Istilahnya Yang Paling Penting Bukan Paling Penting Atau Hal Yang Mendasar Dari Spread Spectrum Adalah Bagian Pseudonoise Generator Ini Sebenarnya Pseudonoise Generator Nah Kemudian Disini Ditransmisikan Di channel Jadi Disini Ini Adalah Proses Transmisinya Transmisi Kemudian Nanti Di Demodulator Dengan Episode Generator Disini Ada Spreading Code Nah Maksudnya Gini Maksudnya Gini Kalau Di Modulator Biasa Di Modulator Biasa Biasa Itu adalah Sinyal input Kemudian Dikalikan Dengan Sinyal Pembawa Sinyal Pembawa Atau Frekuensi Karir Oke Nah Hasilnya Adalah Sinyal Yang Termodulasi Nah Di Modular Terbiasa Ini Frekuensi Karirnya Ini Akan Selalu Tetap Jadi Frekuensi Karirnya Ini Adalah Tetap Tidak Berubah Nah Karena Tidak Berubah Maka Dia Apa Ya Bandwidthnya Cuma Segitu Jadi Tidak Berubah Cuma Segitu Tergantung Frekuensi Karir Yang Digunakan Nah Kemudian Jika Ada Jamming Juga Karena Sudah Tau Frekuensi Karirnya Maka Ketika Terjadi Jamming Nah Itu Selamanya Kita Tidak Akan Bisa Menangkap Informasinya Atau Karena Frekuensi Karirnya Tetap Jika Ada Frekuensi Karir Yang Berdekatan Di Daerah Tersebut Jadi Ada Komunikasi Data Yang Menggunakan Frekuensi Karir Yang Sama Yang Dekat Dengan Daerah Tersebut Itu Sangat Memungkinkan Ini Akan Terjadi Interferensi Nah Ini Pada Modula Terbiasa Nah Pada Sistem Spread Spektrum Disini Itu Kita Punya Ini Spreading Code Jadi Frekuensi Karirnya Ini Nanti Akan Berubah Tergantung Spreading Code Disini Dijenerate Menggunakan Algoritma Ini Bisa Deniz Generator Atau Algoritma Yang Lain Intinya Dijenerate Dengan Teknik Tertentu Yang Dimana Antara Di Sisi Transmitter Dan Receiver Ini Menggunakan Algoritma Yang Sama Sehingga Spreading Code Yang Dihasilkan Nanti Sama Karena Kalau Spreading Code Yang Berbeda Maka Receiver Itu Tidak Bisa Mendeteksi Berapa Frekuensi Karir Yang Digunakan Ketika Frekuensi Karir Yang Berubah Misalkan Ada 10 Atau 8 Frekuensi Karir Misalkan Kita Gunakan Spreading Code 3 Bit Berarti Kan Ada 2 Pangkat 3 Ada 8 Kode Berarti Ada 8 Frekuensi Karir Yang Bisa Digunakan Secara Otomatis Bandwidth Akan Bertambah Karena Ada 8 Frekuensi Karir Yang Digunakan Disitu Sehingga Ketika Ada Noise Di Salah Satu Frekuensi Saja Maka Di Frekuensi Frekuensi Lainnya Akan Aman Atau Jika Terjadi Jamming Maka Dia Hanya Terjadi Pada Frekuensi Tertentu Saja Oke Itu Adalah Gambaran Umum Dari Spread Spektrum Disini Spread Spektrum Disini Ada Yang Paling Dasar Ya Itu Ada Dua Teknik Yang Pertama F H SS Atau Frekuensi Frekuensi Popping Spread Spektrum Spread Spektrum Spektrum Dan Ada DSSS Digital Sequence Spread Spektrum Jadi ada Dua Ini Nanti Yang Kita Bahas Agak Detil Oke Itu Nah Kemudian Ada Istilahnya Gen Penguatan Gen Gen Penguatan Ini Penguatan Bandwidth Jadi Misalkan Kita Punya Gini Oke Saya Gambarkan Gini Misalkan Disini Input Kemudian Disini Ada Spread Spektrum Nah Kemudian Disini Ada Input Yang Sudah Di Spread Spektrum Nah Disini Input Punya Bandwidth Dan Disini Punya Bandwidth Spread Spektrum Nah Penguatan Disini Maksudnya Itu Adalah Gini Bandwidth Misalkan Di Awal Itu Kita Punya Bandwidth Segini B Oke Bandwidth Cuma Sebesar B Gini Nah Setelah Dilakukan Spread Spektrum Itu Bandwidth Akan Jadi Lebih Lebar Jadi Misalkan Segini Bukan Bukan Tingginya Tapi Lebarnya Ini Adalah Bandwidth Spread Spektrum Nah Biasanya Biasanya B S S Itu Sama Dengan L Dikali Dengan B Nah Disini Adalah Faktor Penguatannya Atau Gain Ini Atau Bisa Kita Sebut Sebagai Spreading Spreading Faktor Atau Processing Gain Nah Nanti Kalau D Itu Berarti L Sama Dengan B S Per B Intinya Perubahan Dari Bandwidth Awal Ke Bandwidth Spread Spektrum Disitu Itu Adalah Penguatannya Nah Kenapa Disitu Bisa Menjadi Lebih Lebar Ya Seperti Saya Jelaskan Di Sebelumnya Misalkan Dia Hanya Menggunakan Satu Frekuensi Karir Misalkan Contohnya Misalkan 100 Mega Misalkan 100 Megahertz Nah Ketika Kita Menggunakan Spread Spread Drum Disitu Frekuensi Karir 1 Misalkan 100 Mega Frekuensi Karir 2 110 Frekuensi Karir 3 120 Dan Seterusnya Nanti Sampai 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 200 Misalkan Bandwidth Tidak Hanya 100 Lagi Disitu Tapi 200 Disitu Ada L Ada Penguatannya Kemudian Selanjutnya Adalah Jumlah Pesiodo Random Pesiodo Random Ini adalah Code Yang digunakan Untuk Menentukan Oke Pesiodo Random Ini adalah Untuk Men-Generate Jadi Ini ya Untuk Menghasilkan Kode Kode Yang digunakan Untuk Menentukan Frekuensi Karir Atau Frekuensi Pembawa Nah Disini Dihasilkan Dari Algoritma Tertentu Algoritma Deterministik Tidak Benar-benar Ocak Jadi Walaupun Disini Tertulis Random Tapi Randomnya Itu Dengan Algoritma Tertentu Jadi Tidak Sembarangan Karena Kalau Sembarangan Itu Disisi Penerima Dan Disisi Pengirim Itu Tidak Sama Sehingga Susah Untuk Dibaca Nah Antara Sisi Penerima Dan Sisi Pengirim Jika Menggunakan Algoritma Yang Sama Itu Maka Akan Sama Kode Yang Dihasilkan Oke Kemudian Nah Ini Yang pertama Adalah Frekuensi Hopping Spread Spectrum Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Sinyal Broadcast Melubih Rangkaian Frekuensi Receiver Meluncat Frekuensi Dalam Single Ini Bahasanya Agak Susah Oke Saya Lanjut Aja Diagram Block Oke Ini Diagram Block Biar Tidak Bingung Nah Ini Diagram Block Dari Frekuensi Hopping Nah Ini Saya Gambar Ini Hanya Ada Di Sisi Pengirim Saja Ini Sisi Pengirim Nah Penerimanya Ada Di Sisi Sini Nanti Oke Disini Ada Binary Data Nah Disini Berarti Digital Dia Sebenarnya Bisa Digital Bisa Analog Ada Yang Jelas Disini Adalah Input Nah Kemudian Disini Kita Gunakan Modulator Baik Itu FSK Atau BPSK Yang Ini Sudah Kita Pelajari Di Pertemuan Berapa Dulu Kita Pelajari Disitu Nah Kemudian Disini Adalah Bagian Yang Apa Yang Sebagai Spreadernya Itu adalah Ini Mulai Dari Pseudo Noise Bit Source Kemudian Channel Table Kemudian Frekuensi Synthesizer Nah Maksudnya Itu Gini Contoh Misalkan Contoh Contoh Kita Pakai 3 Bit 3 Bit Pseudo Random Nah Kalau 3 Bit Berarti Ada Berapa Kemungkinan 2 Pangkat 3 Sama Dengan 8 Berarti Disitu Ada 8 Disini Adalah Kodenya Kemudian Disini Adalah Frekuensi Karirnya Nah Mulai Dari 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 Sampai 1 1 1 Nah Misalkan Disini Tiap Kode Ini Nantikan Dihasilkan Di bagian Sini Tiap Kodenya Nah Ini Tidak Berurutan Dia Acak Jadi Tiap Slot Waku Dia Tidak Berurutan Tapi Acak Bisa Kadang Muncul 0 0 Kadang Muncul 1 0 0 Gitu Nah Masing Masing Bit Ini Dia Mewakili Frekuensi Tertentu Misalkan Disini FC1 FC2 Dan Seterusnya Sampai FC7 Ini Mulai Dari 0 FC0 FC1 Sampai FC7 Oke Berarti Ada 8 Nah Tabel Ini Ada Dimana Tabel Itu Ada Disini Jadi Kode Ini Kode Ini Itu Dihasilkan Jadi Kode Ini Kode Ini Itu Dihasilkan Disini Nah Tabel Ini Ada Disini Jadi Kodenya Berapa Frekuensinya Berapa Frekuensinya Ini Nanti Yang Akan Diarahkan Ke Frekuensi Synthetizer Synthesizer 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 Disini Nah Kemudian Hasil Frekuensinya Ini Misalkan Frekuensi Carrier 0 Frekuensi Carrier 1 Frekuensi Carrier 7 Dan Lain Lain Itu Dimodulasi Dengan Sinyal Ini Disini Adalah Modulator Seperti Biasa Sehingga Ini Nah Ini Kan Acak Tadi Acak Jadi Tidak Perurutan Sehingga Pada Slot Waktu Tertentu Itu Dia Frekuensi Carrier Akan Berubah Nah Kemudian Disini Ada Band Pass Nambut Synthesizer Oke Nah Ini Kemudian Ditransmisikan Nah Disisi Penerima Itu Sama Jadi Sama Nanti Ada Bagian Yang Disini Ada Sisi Penerima Nah Ini Ada Bagian Ini Bagian Bagian Ini Ini akan Menggunakan Algoritma Dan Tabel Yang Sama Dengan Bagian Pemirim Sehingga Bisa Dikenali Datanya Oke Itu Nah Kemudian Contohnya Seperti Apa Contohnya Seperti Ini Misalkan Disini Ada Frekuensi 1 Sampai 8 Nah Ini Seperti Saya Gambarkan Di Tabel Tadi Ada Frekuensi Kalau Di Tabel Tadi 0 Sampai 7 Ini Sama 1 Sampai 8 Nah Ini Karena Algoritma Yang Digunakan Tersebut Tidak Berurutan Acak Maka Misalkan Di Slot Time Pertama Disini T1 Misalkan Itu Yang Digunakan F5 Kemudian Nanti Selanjutnya Disini F8 Nah Ini Selalu Berubah Terus Disini F3 F ini Apa Ini Frekuensi Yang Digunakan Sehingga Data Yang Dikirimkan Itu Akan Dimodulasi Dengan Frekuensi Yang Berbeda Beda Nah Ini Kita Sebut Sebagai Frekuensi Hopping Spread Spectrum Dengan Konsep Seperti Ini Itu Akan Lebih Susah Di Jamming Kemudian Jika Ada Noise Juga Akan Lebih Tahan Dan Juga Jika Ada Komunikasi Data Di 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 Daerah Yang Berdekatan Itu Interferensinya Akan Probabilitas Akan Kecil Karena Disini Frekuensi Karirnya Akan Random Jadi Kemungkinan Dua Apa Istilahnya Dua Random Menghasilkan Hasil Yang Sama Itu Sangat Kecil Jadi Misalkan Atau Misalkan Dalam Satu Tempat Dalam Satu Tempat Itu Sama Sama Menggunakan Frekuensi Hopping Spread Spectrum Ini Itu Kemungkinan Untuk Terjadi Interferensi Itu Juga Kecil Karena Dua Komunikasi Data Melakukan Random Sama Sama Melakukan Random Itu Kemungkinan Untuk Dapat Nilai Yang Sama Itu Akan Kecil Oke Itu Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Tanyakan Dari Frekuensi Hopping Spread Spectrum Ini Oke Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Dulu Kemudian Selanjutnya Disini Ada Slow Envice Nanti Bisa Dibaca Sendiri Slow Envice Itu Terkait Dengan Kecepatannya Saja Ini Contoh Lebih Detailnya Misalkan PN Sequence Ini Pseudo Random Tadi Misalkan Disini Hanya 2 Bit Misalkan 0 0 Itu Pakai Berapa 0 1 Pakai Berapa Dan Lain Lain Disitu Nah Ini Fast Berarti Dia Pergantiannya Lebih Cepat Maksudnya Disini T S T S Itu Inilah Maksud Saya Ini Periodenya Lebih Besar Kalau Yang Disini Lebih Kecil Ini Fast Karena Lebih Cepat Ini Improve Resistance To Jamming Jadi Kemungkinan Untuk terjadi Jamming Itu Lebih Kecil Nah Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Ini Oh ya Tadi Saya Sebutkan Digital Sequence Salah Yang benar Direct Sequence Spread Spectrum Nah Ini Apa Ya Teknik Spread Spectrum Yang Lainnya Oke Nah Ini Teknik Spread Spectrum Ini Agak Beda Dengan Yang Tadi Kalau Tadi Kan Menggunakan Istilahnya Analog Modulator Jadi Dimodulasi Dengan Sinyal Analog Kalau Disini Kita Wakili Atau Kita Ada Operasi Digital Disini Kalau Kita Gambar Sama Seperti Diagram Block Jadi Disini Ada Sinyal Oh Jangan Sinyal Input Oke Misalkan Saya Gambarkan Disini Input Kemudian Sebentar Disini Ada Diagram Block Nah Ini Ada Oke Saya Kesini Dulu Aja Kayaknya Ini Kebalik Biar Paham Ininya Oke Disini Ada Direct Sequence Spread Spectrum Jadi Lebih Ke Ini Binary Data Kemudian Input Input Kemudian Disitu Ada Modulator BPSK Yang Hasilnya Nanti Ada 0 Dan 1 Disitu Nah Kemudian Disini Ada Direct Sequence Spread Direct Sequence Spreader Maksudnya Disini Secara Langsung Untuk Melakukan Spread Spread Apa Tadi Penyebaran Nah Intinya Data Yang Disini Itu Langsung Tidak Dimodulasi Secara Analog Dengan Sinyal Atau Frekuensi Pembawa Tadi Tapi Langsung Di XOR Entah Operasinya Disini Kadang XOR Kadang XNOR Dengan Bit Yang Di Jadi Gini Saya Tulis Ini Langsung Di Operasi Kadang XOR Atau Kadang XNOR Secara Langsung Dengan Bit Random Yang Dihasilkan Jadi Di Bagian Ini Dia Mengenerate Bit Random Kemudian Langsung Di XOR Dengan Sini Kemudian Baru Dikirimkan Itu Kalau Kita Lihat Disini Contohnya Ini Adalah Datanya Yang Ini Ini Adalah Datanya Kemudian Ini Adalah Bit Random Yang Dihasilkan Oke Jadi Ini Adalah Bagian Datanya Yang Paling Atas Kemudian Ini Adalah Bit Random Yang Dihasilkan Dihasilkan Dari Dihasilkan Dari Block Ini Pc Bit Source Ini Dihasilkan Dari Ini Dihasilkan Dari Sini Nah Kemudian Proses Di DSS Ini Seperti Apa Nah Disini Operasinya Disini Nol Dengan Ini Operasi Apa Berarti XOR Berarti Nol Dengan Ini Dioperasikan Ini Nol Datanya Datanya Disini Nol Nah Ini Kebalikan Kalau Nol Dia Voltage Malah Tinggi Kemudian Satu Dia Nol Itu Hanya Kebalikan Nol Dengan Nol Hasilnya Nol Nol Dengan Satu Kalau XOR Hasilnya Satu Nol Dengan Satu Hasilnya Satu Nol Dengan Nol Hasilnya Nol Oke Dia langsung Jadi Di XOR Secara Langsung Ini Untuk Semuanya Data Yang Dikirimkan Yang Mana Data Yang Dikirimkan Yang Ini Contoh Direct Sequence Spread Spektrum Kemudian Di Sisi Penerimanya Data Yang Diterima Adalah Data Yang Ini Sama Dengan Yang Dikirimkan Ini Maka Dilihat Disini Sinyal Ini Sama Dengan Sinyal Yang Ini Kemudian Disini Ada Lokal Generate PN Bitstream Identity To B Ini Adalah Random Yang Dihasilkan Yang Harusnya Sama Dengan Ini Kalau Kita Menggunakan Algoritma Yang Sama Berarti Bagian Ini Itu 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 Sama Dengan Bagian Yang Ini Ini Penting Untuk Diketahui Bagian Dari Lokal Generated PM Bitstream Itu Akan Sama Dengan Lokal Generated PM Bitstream Oke Nah Kemudian Dengan Operasi Yang Berkebalikan Diperoleh Data Yang Sama Dengan Ini Nah Itu Adalah DS SS Oke Selanjutnya Oke Ini Kebalikannya Nah Ini Contohnya Nanti Bisa Dibaca Sendiri Intinya Seperti Itu Oke Selanjutnya Ini Nah Ini Untuk Multiple Access Ini Nanti Saya Bahas Sendiri Ada Ada Apa Ada Materi Sendiri Tentang Multiple Access Jadi Tidak Saya Bahas Disini Jadi Nanti Ada Time Division Multiple Access Ada Frequency Division Multiple Access Ada Code Division Multiple Access Dan Lain Lain Itu Nanti Saya Bahas Sendiri Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Tanyakan Silahkan Kalau Ada Yang Tanyakan Oke Oke Gak Tentang Oke Silahkan Ini MFSK Itu kebayang dari apa FSK FSK Itu kan Frequency Shift Keying Itu Berarti Kembali Ke Materi Perteman Keberapa Ada Frequency Shift Keying Kemudian Ada Amplitude Shift Keying Ada Face Shift Keying Dan Lain Lain Itu Nah MFSK Mnya Itu Apa Kalau Tidak Saya Browsing Dulu Langsung Aja Saya Gak Lupa M Nya Itu Apa M FSK Multiple Frequency Shift Keying Nah Ini Berarti Masalah Variasinya Saja Sebenarnya Masalah Variasinya Nah Ini Gini Kalau Yang Selanjutnya Oke Sebelum Ke situ Ini Perbedaannya Antara Slow Dan Fast Itu Tau kan Slow Dan Fast Ini Cuma Tergantung Sama Ini TS Saja Yang Mana Tadi Jadi Masalah TS Antara Slow Dan Fast Kalau Yang Slow Disini TS Yang Ini Itu Itu kan Lebih TS Dan TC Ini Ini Cenderung Lebih Besar Jadi Kalau Frekuensinya Eh Kalau Periodnya Besar Itu kan Slow Nah Kalau Kita Lihat Di Fast Itu kan Dia Lebih Kecil Sehingga Lebih Cepat Nah Masalah M Dan K Ini Dia Multiple Frekuensi Safe K Ying Maksudnya Gini Kalau Kemarin Frekuensi Safe K Ying Atau FSK FK Itu kan Jika 0 Dia Maka Di Frekuensi Tertentu F1 Misalkan Jika 1 Dia Ada Di Frekuensi 2 Seperti Ini Nah Kalau Multiple Itu Berarti Tidak Hanya 0 Dan 1 Disini Kalau K 2 Berarti Ada Berapa Nilai Disitu Kalau K 2 Berarti 2 Pangkat 2 Ada 4 Nah Ini Sama Sebenarnya Ini Oke Jadi Ada Multiple Frekuensi Frekuensinya Tidak Hanya F1 Dan F2 Nah Terlihat Disini Frekuensinya Ada 4 Disini M4 Berarti Ada 1 2 3 4 Nah Masing-masing Disini Itu Punya Frekuensi Sendiri Sendiri Oke Itu Nanti Bisa Dibaca Lebih Lanjut Di Multiple Frekuensi Sif Gying Masalah M Dan K Jadi Di Masing-masing Frekuensi Itu Dia Punya Subfrekuensi Lagi Maksud Dari Multiple Frekuensi Sif Gying Itu Seperti Itu Oke Apakah Menjawab Pertanyaan Oke Oke Yang lain Silahkan Kalau ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau Tidak ada Mungkin Saya rasa Cukup Oke Kalau gitu Terima kasih Untuk Kehadirannya Mungkin Bisa kita lanjutkan Di pertemuan Minggu Depan Tad